Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99 Kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan jalan tol menuju kesuksesan atau menjemput keinginan Kenapa saya sebut jalan tol ini adalah jalan mempermudah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat sekalian Dengan amalan ini maka pasti insyaallah apa yang diinginkan yang dicitakan oleh sahabat-sahabat akan tercapai dengan sempurna Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asor Yaitu karangan dari Syekh At-Tilimsani Al-Maghribi Sahabat-sahabat pemirsa Sebagaimana kita ketahui permohoran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu bermacam-macam mulai dari urusan masalah dunia, masalah akhirat, masalah keadaan-keadaan kita baik dohir maupun batin Oleh sebab itu maka apapun bentuknya baik itu urusan duniawi, urusan keadaan kita, urusan akhirat Selama permohoran kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka semuanya pasti bernilai ibadah dan tidak menghalalkan segala cara Namun dengan amalan ini maka selain kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua keinginan kita oleh Allah akan dikabulkan Pada halaman ke-21 disampaikan oleh Kiai Musonif Yaitu Ismuhu ta'ala al-hasibu Nama Allah al-hasibu Yang mempunyai arti yang maha menghitung Ada yang mengartikan yang maha mencukupi Makanya ada hasbun Allah wa ni'mal wakil Cukuplah Allah bagi kita sebagai penolong Artinya al-hasibu itu juga bermakna mencukupi Sehingga apapun kekurangan kita oleh Allah akan dicukupi Jadi amalan ini untuk dijadikan jalan tol menuju cita-cita kita Menuju keinginan kita Menuju hajat kita yang sangat besar Maka harus diwiritkan Sebanyak 500 kali Muddata Ashur Selama beberapa bulan Jadi tidak ditentukan Berapa bulannya Tapi amalkan itu beberapa bulan Jadi Ashur itu Jama' dari syahr Yaitu lebih dari 3 bulan Jadi batas minimal pengamalannya itu Ya 4 bulan Itu sudah oleh Allah akan ditunjukkan Jalan-jalan menuju kesuksesan yang kita inginkan Mandawamahu walam yukti yauman wahidan Barang siapa yang mendawamkan Yaitu berwirit Ya hasibu Ya hasibu Ya hasibu Sebanyak 500 kali Dan tidak ada satu hari pun yang luput Artinya yang tidak mengamalkan Wahuwa mustagbilul qiblati Sedangkan Orang tersebut dalam mewiritkan itu Menghadap qiblat Jadi tidak asal mewiritkan Maka fa'innallaha Yabluhuhu jami'ama Yamanahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyampaikan dia Kepada cita-citanya Artinya hajatnya oleh Allah itu Akan diberikan Hajatnya itu oleh Allah akan dipermudah Untuk dicapainya Walaupun keinginannya itu Menjadi seorang Khalifah Menjadi seorang Pemimpin Menjadi seorang Presiden Jadi khilafah Sultaniyah ini Adalah urusan Memimpin Pemerintahan Jadi jika sahabat-sahabat sekalian Ingin menjadi presiden Jadi mungkin bagi kita Itu adalah hal yang mustahil Karena kita sebagai orang biasa Jadi tidak mungkin kita akan Menjadi presiden Itu paradigma yang ada pada diri kita Pikiran yang terbangun di diri kita Namun dengan amalan ini Seorang musonif menggambarkan Menjadi seorang presiden Ada hal yang tidak mungkin Maka dengan amalan ini Pasti akan menjadi mungkin Dengan syarat-syarat pengamalannya yang tepat Artinya tidak melanggar dari apa yang sudah ditentukan oleh Pengarang dari kitab ini Atau Bercita-cita ingin menjadi seorang Ketua Menjadi seorang Pemimpin Maka Allah itu akan Menyampaikannya Sampai pada tujuan Artinya Pemimpin tersebut Pimpinan tersebut Akan dicapai oleh orang yang Mengamalkan amalan ini Sedangkan pengamalannya Dalam berfikir Ya hasibu Ya hasibu Sebanyak 500 kali ini Dilakukan di tempat Yang sangat sepi Dan jauh dari keramaian Artinya apa Sahabat-sahabat sekalian Dalam mengamalkan Usahakanlah Amalkan di tempat-tempat Yang sekiranya Tidak diganggu oleh keramaian Usahakan di tempat Yang sangat sepi Sehingga Sehingga Ketika dalam mengamalkannya itu Mendapatkan sesuatu yang memang Oleh Allah janjikan Jadi Kalau mengamalkan di tempat-tempat di rumah Misalkan terganggu dengan anak Terganggu dengan istri Maka tidak dianjurkan mengamalkan Di rumah Usahakan Usahakan kalau memang Mau diamalkan di rumah Ada tempat yang khusus Memang tidak boleh diganggu oleh siapapun Dan tidak mendengar kebisingan apapun Hingga dengan demikian Maka Apa Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan asmanya Yaitu Salah satu nama Allah Dari asma'ul husna Yaitu al-hasib Maka insya Allah Akan didapatkan oleh Sahabat-sahabat sekalian Inilah sahabat yang saya berikan Yang saya sampaikan Isi dari kitab Sumusul Anwar Wakunuzil Asror Dan Ketika masih belum ada yang faham Atau kurang faham Dengan penjelasan saya ini Silahkan komen di kolom komentar Wa al-afumikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih